Dengan teknologi yang semakin canggih, persaingan wearable device semakin ketat. Ada Samsung, Google, Fitbit, Xiaomi, dan masih banyak lagi smartwatch yang berlomba-lomba jadi yang paling unggul. Apple dengan produknya iWatch sebagai salah satu OG-nya di dunia smartwatch, setiap tahunnya mengupgrade smartwatch mereka, dan yang paling terbaru itu adalah iWatch Series 4. Apple not only making it better, but also making it one of the best smartwatch in the market so far. So, apa bener yang paling bagus? Jadi, hari ini aku bakal kasih tau kalian why you definitely should buy iWatch Series 4. Pertama, soal appearance. Sebenernya kalau dari penampilan luarnya sih, iWatch Series 4 itu nggak terlalu beda jauh sama kakak-kakak pendahulunya. Masih sleek, sporty, elegan. Akan tetapi, layarnya membesar sekitar 30%. Karena layarnya membesar, resolusi panel OLED-nya pun ikut meningkat. Varian 40mm-nya mengemas resolusi 324x394 pixel. Sedangkan yang varian 44mm-nya mengemas 368x448 pixel. Tingkat kecerahannya maksimumnya masih sama, seperti Series 3 di angka 1000 unit. Layar yang lebih besar juga berarti informasi yang ditampilkan bisa lebih banyak, dan komplikasinya pun lebih variatif. Nah, yang kedua sebenernya ini sih basic kelebihan dari iWatch aja sih. But if you're a hectic person, and you're not a type of person who stays on your phone all the time, ini bisa jadi sangat berguna buat kalian. Bisa bantu kalian update notification yang kalian dapet dari handphone kalian, bisa jawabin telepon, dan jawabin pesan singkat. But the good news is, Series 4's GPS plus cellular model membawa ini selangkah lebih maju. Letting you call, communicate, or write, even when your iPhone is far away. Nah, sekarang buat fitness junkie dan teman-teman sekalian yang senang sama hidup sehat. Selain iWatch itu bisa menghitung kalori yang kalian bakar, dan steps yang kalian ambil setiap hari-harinya, Kini prosesor Apple Watch Series 4 telah mendapatkan dukungan 64-bit S4, dua kali lebih baik dalam hal performa dibandingkan seri pendahulunya. Jiroskopnya telah ditingkatkan, memungkinkan Apple Watch mendeteksi ketika penggunanya terjatuh, notifikasi akan muncul, dan mengingatkan pengguna untuk memanggil bantuan. Ketika Apple Watch tidak mendeteksi adanya pergerakan dari pengguna selama 60 detik setelahnya, Panggilan bantuan akan otomatis dilakukan sembari mengirim lokasi kepada nomor darurat yang sebelumnya telah diatur oleh pengguna. Pokoknya guys, iWatch itu banyak banget nawarin benefit-benefit yang bagus banget buat kalian yang mau ngejalanin healthy lifestyle. Nah, di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya dong guys. Nah, iWatch sendiri itu baru bisa dipakai sama iPhone user, jadi buat kalian yang Android user, kalian belum bisa deh pake iWatch. Kekurangan lainnya itu juga dari harganya guys, banyak banget yang bilang harganya mahal banget. Karena masih berkisar 8 jutaan. Nah, Bistore punya solusi buat kalian, karena di Bistore iWatch Series 1-4, harganya mulai dari 1-5 jutaan aja. Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli iWatch Series, langsung aja yuk datang ke Bistore dan untuk outletnya aku cantumin di bawah sini. Oke guys, that's it for the video. Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalin komen di bawah. I'll see you guys on the next video. Bye! Bistore, jagonya smartphone bekas.